Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Hari ini kita akan berbagi pengetahuan tentang asam urat yaitu 4 bahan alami untuk mengatasi asam urat Ini ada jahe, pisang, jeruk lemon, dan cuka apel Nanti kita akan membahasnya satu persatu dan cara mengkonsumsinya Sekarang ini banyak orang yang terkena penyakit asam urat Tidak hanya menyerang orang tua, generasi muda, atau milenial pun bisa terkena asam urat Gejala asam urat ini ditandai dengan peningkatan kadar asam dalam darah lalu mengkristal dan akhirnya menimbulkan peradangan di daerah tertentu misalnya di persendian, di kaki, dan di tangan Seperti halnya penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup lainnya kebiasaan makanan tidak sehat dan gaya hidup tidak aktif menjadi biang keladi munculnya asam urat ini Agar tidak berkelanjutan berikut ini beberapa cara alami untuk mengatasi penyakit asam urat yaitu dengan bahan yang ada di alam dan mudah didapat jahe, pisang, jeruk lemon, dan cuka apel Yang pertama pakai cuka apel Cuka apel juga menjadi obat efektif untuk mengurangi rasa sakit yang biasa dialami penerita asam urat Sebab cuka apel bersifat anti-implamasi Untuk caranya kita bisa mengambil 1 sendok cuka apel ini Kemudian ditambah madu Kurang lebih sama, kurang lebih 1 sendok juga madunya Kemudian kita kasih air matang, air hangat ya Airnya jangan terlalu banyak, kemudian diaduk sampai rata Dan setelah ini kita bisa minum tiap hari Sehari sekali untuk mengatasi asam urat kita dengan menggunakan produk cuka apel Untuk mereknya terserah banyak di pasaran yang dijual untuk menjual produk cuka apel ya Ini seperti ini bisa kita minum sehari sekali Untuk membantu mengatasi asam urat Yang kedua menggunakan jahe Jahe mengandung berbagai senyawa aktif anti-implamasi Yang bisa membantu mengurangi pembangkakan dan peradangan yang dialami penerita asam urat Jahe juga bersifat analgesik ya Untuk caranya kita bisa minum tiap pagi Wedang jahe Dengan hanya sedikit ditambah gula ya Ini kita bisa minum seperti ini sehari sekali Itu sangat efektif untuk membantu mengebati dan mengurangi asam urat Atau bahkan bisa mencegahnya ya Yang penting kalau kita tidak punya asam urat Kita mengkonsumsi rajin sehari sekali dengan wedang jahe seperti ini Sangat bisa membantu untuk melawan asam urat biar tidak menyerang kita Yang ketiga pisang Pisang mengandung potasium yang membantu mengubah kristal asam urat jadi air Atau jahe cair ya Sehingga bisa keluar dalam tubuh dengan mudah lewat air kencing kita Untuk caranya Bisa konsumsi dua pisang sehari ini Dua pisang untuk sehari Sangat efektif membantu penderita asam urat Jadi kita tinggal hanya bisa mengkonsumsi pisang ini kurang lebih dua batang seperti ini ya Untuk membantu mencegah dan mengebati asam urat Yang keempat lemon ya Ini jeruk lemon juga bagus untuk membantu mengatasi dan mencegah asam urat kita Vitamin C adalah zat antioksiden yang kuat yang ada dalam jeruk lemon ini Yang bisa membantu menetralisir kelebihan kadar asam urat Salah satu sumber makanan yang mengandung vitamin C terbaik adalah jeruk lemon ini ya Untuk prosesnya Kita bisa Bikin wideng Jeruk lemon ini Untuk kita konsumsi Sehari dua kali Ini sangat efektif untuk membantu penderita asam urat kita Biar hasilnya lebih maksimal Kita pastikan yang paling bagus adalah menggunakan air hangat ya Bukan air dingin atau air es Bisa sedikit untuk mengurangi rasa Kecutnya Kita bisa menambahkan sedikit gula Untuk kita konsumsi Sehari dua kali Bisa pagi dan malam sebelum tidur Sebenarnya masih banyak sekali bahan-bahan yang di alam Yang mampu mengobati asam urat Misalnya buah ceri Daun salam dan sebagainya Penggunaan herbal atau dari alam itu untuk jangka panjang adalah aman ya Karena pengobatan asam urat bila dilakukan dengan obat kimia dan dilakukan terus menerus Maka yang terkena ginjal kita juga akan terganggu Banyak pasien dan banyak orang yang sudah mengalami gagal ginjal Itu akibat mengkonsumsi terus menerus obat asam urat yang berbahan kimia Karena itulah bijaksana lah ketika kita mencari obat asam urat untuk mengobatinya Gunakanlah pengobatan herbal yang mudah didapat yang ada di alam ini Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf Jangan lupa like dan subscribe biar kita terus bisa menyampaikan Hal-hal yang sederhana yang ada di setara kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Sekian terima kasih